Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali memasuki abam, abam nomor 575. Oke. Dari pria usia 37 tahun sudah menikah tiga anaknya. Pertanyaan, apa arti firman ini? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan neror dunia, tapi tidak menurut Kristus. Mohon untuk menjelaskan maksud ayat ini, Pak. Oke. Harus melihat konteks latar belakang penulisan ayat ini. Jadi pada waktu itu, filsafat Yunani merajai pola pikir masyarakat. Memang secara politik Roma berkuasa. Tetapi secara budaya, budaya Yunani sudah mengakar dalam pikiran banyak orang. Makanya bahasa Yunani menjadi bahasa pengantar waktu itu. Jadi lingua franca. Nah, Paulus menasihati agar orang Kristen jangan mengikuti ajaran yang berbasis pada filsafat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Itu maksudnya. Jangan terikat. Jangan terbawa. Jangan dikuasai oleh pengajaran yang beredar waktu itu. Yang diturunkan dari orang tua, dari nenek moyang mereka. Tentu latar belakang mereka, latar belakang Yunani. Atau latar belakang orang dalam tanda kutip kafir. Oke. Berikutnya dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah umur 27. Wanat ini sudah menikah, wanita usia 53 tahun, wanita ya. Satu, sudah menikah 27 tahun. Oh, maksudnya selama 27 tahun. Hamil dulu sebelum menikah. Pernikahan tidak disetujui karena waktu pacaran sempat putus. Ketika putus, mertua laki tanya sama suami kapan memenikah. Suami menjawab putus karena ini, itu. Dan yang diceritakan semua kejelekan saya. Yang pasti terekam semua kejelekan saya di mertua selang beberapa waktu. Kita sambung lagi, lalu saya hamil. Mertua akhirnya tidak setuju dengan tidak datang ke perkawinan kami. Ini mulut suak, memulut laki ini yang bikin, ini mulut jahat ya. Awal perkawinan kami sering terjadi pertengkaran dan KDRT, masalah sepilih bisa jadi besar. Saya sebenarnya sudah merasa tertekan dan tidak nyaman. Saya menikah usia 28 tahun, suami 33, lebih tua 5 tahun. Saya waktu anak saya lahir sangat mirip papanya. Dan ada turunan asma seperti papanya. Puji Tuhan saya latihkan basket, sekarang sudah sembuh. Tapi sekarang dicurigai bukan anaknya. Saya sudah bilang tes DNA saja, tapi gak mau. Aneh kan? Gak usah tes DNA, bodoh. Ibu jangan minta gitu. Gak mau, ya sudah. Percuma. Ini pria yang tidak takut Tuhan. Jahat. Dia menyakiti ibu. Ibu yang paling tahu bahwa ibu hubungan hanya dengan pria ini. Kalau dia mengatakan, wah saya gak percaya. Ya sudah. Juga untuk wanita-wanita lain. Gak usah pakai tes DNA. Gak usah. Kecuali ada unsur-unsur pidana. Nah itu lain lagi. Ya oke. Sampai detik ini perkawinan sudah berjalan 27 tahun dan mertua juga sudah meninggal. Mertua sebelum meninggal berkata ada rasa bersalah kepada saya, tapi tidak berani ungkapkan ke saya. Hanya cerita ke suami. Secara garis besar, kondisi rumah tangga kami sangat tidak sehat. Suami temperamen, jadi komunikasi kami jelek. Sekarang suami seringkali kalau bertengkar, sering diceritakan ke pegawai saya. Sebelumnya malah ke sosmed. Padahal sudah ditegur pendeta kami. Karena komunikasi yang sekarang gak jalan dan sering kalau marah sampai ke tetangga. Maaf disini saya yang bekerja, suami kadang membantu. Tiap hari kerjanya main game melihat TikTok. Saya sebenarnya gak masalah sekalipun saya kerja karena saya suka kerja. Tapi saya gak bisa terima kalau bertengkar itu memalukan sampai masuk sosmed, sampai ketetangga, kasar, main tangan. Akhir-akhir ini saya gak tahan karena sudah bertahun-tahun seperti ini. Akhirnya tiap kali saya disalahkan pasti saya jelasin saya gak mau diem lagi. Saya pernah 6 bulan tidak sekamar. Saat saya tidak sekamar saya malah lebih happy. Sekarang saya ingin bercerai aja. Kenapa ya? Karena saya capek apa saya harus seperti ini. Sampai usia lebih tua lagi. Saya cerai bukan cerai laki lain tapi mau hidup tenang. Oke. Saya kira memang tidak bisa hidup dengan pria seperti ini. Usia dia sudah 58 tahun. Sudah tua tapi gak mau kerja. Main TikTokan, hanya nonton TikTokan. Ini mah anak remaja usia 20 tahun atau 18 ya. Ini pria yang tidak lengkap dan tidak akan pernah lengkap selamanya. Jadi memang pria seperti ini lebih baik di karantina, di rumah sendiri, suruh main TikTokan aja. Jangan makan kalau gak punya hidup. Biar dia tahu rasa. Pria seperti ini akan memberikan contoh yang buruk untuk anak-anak. Hidup dengan pria seperti ini akan membuat inspirasi yang buruk. Jadi dipertimbangkan hidup dengan pria seperti ini. Ini pria sudah tidak bisa diajak hidup bersama ya. Dia masih kasar main KDRT ya. Tetapi yang saya sarankan kepada ibu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan banyak bicara kepada pria ini. Ya kalau dia memakan silahkan makan. Nggak mau gak makan ya sudah. Ya sampai tunggu Tuhan tabok dia. Ya ibu jangan tabok. Biar Tuhan yang berperkara. Ibu cari uang, tetap cari uang, giat, gesit. Tuhan akan tolong ibu nanti. Ya. Tuhan kiranya menolong ibu. Saya sering dengar yang begini marah loh. Ini kenapa sih kok pria jahat-jahat begini ya. Waktu pacaran disayang-sayang tuh perempuan. Setelah nikah ditendang-tendang. Padahal wanita dulu waktu kecil disayang orang tua. Setelah ketemu pria kok diperlakukan seperti ini ya. Tuhan tidak akan diam. Sekarang dari wanita usia 50 tahun. Sudah menikah. Salam Bapak Rohaniku. Saya setiap pagi bangun jam 3.30 setiap 4. Berberes-beres dulu. Setelah itu siap-siap ikut doa pagi. Saat saya lagi dirawat di rumah sakit. Saya setel alarm pak. Karena dikasih obat penenang. Takut kesiangan. Karena kalau tidak ikut doa pagi rasanya ada yang kurang pak. Setiap kali kalau lagi doa belangan ini Bapak suka batuk-batuk dan flu. Saya sedih banget pak. Saya berdoa minta Tuhan Yesus ambil sebagian kesehatan dan umur saya kasih ke Pak Eras. Aduh. Ini mengharukan ya. Menyentuh juga nih. Biar Bapak sehat terus dan panjang umur. Dan biar Tuhan pakai Bapak Pak Eras terus. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang di luar sana belum diselamatkan Pak Eras. Saya ingin, saya yang ingin saya tanyakan adalah. Saya pernah bawa anak keponakan saya umur 16 tahun. Yang indigo. Yang selalu diikuti tiga makhluk ketemu dengan Pak Eras. Dan Bapak bantu pelepasan pada saat itu. Bapak bilang jadi anak om Eras saja kuliah di sini nanti om yang biayai. Oh iya saya ingat. Ini saya pernah lepaskan sampai muntah darah. Sampai keluar darahnya gitu. Pak Eras sejak saat itu dia pulang ke daerah. Dia bilang sama saya pengen kuliah di SDT Ekumene. Terus saya suruh dia berdoa kalau memang jalannya Tuhan pasti bisa. Terus ke gereja saja dulu ya yang ada di Belitung. Biar belajar firman dulu di sana. Dan sekarang dia di gereja sudah aktif jadi singer. Dan bantu ngajar anak sekolah minggu. Aduh sebelumnya belum Kristen loh dia ini. Terus anaknya juga supel Pak. Di sekolah juga jadi ketua pembina OSIS. Dan hampir tiap hari dia juga ikut doa pagi di trut. Dulu saya memang pernah bilang kalau saya ada biaya mau saya biayai dia kuliah Pak. Tapi keadaan ekonomi kami sekarang tidak memungkinkan. Jadi saya merasa sayang kalau anak ini sampai tidak kuliah. Papanya cari makan satu minggu pendapatannya hanya cukup untuk 2-3 hari. Selebihnya saya bantu semampu saya. Orang tuanya juga sudah bilang tamat SMK. Saya sudah tidak usah kuliah. Juni nanti naik kelas 3 dia besar diurus sepenuhnya sama poponya. Yaitu cici saya dan anak itu sudah seperti anak saya Pak. Karena hampir semua kebutuhannya itu saya yang biayai. Yang ingin saya tanyakan Pak Eras bolehkah kami meminta biaya siswa? Kalau boleh syaratnya apa ya Pak? Oh iya Pak nanti liburan sekolah dia mau datang ke Jakarta lagi sama popo. Popo itu omaya. Apakah boleh saya mengajak dia ketemu dengan Pak Eras? Waduh saya terharu. Ketemuin saya dan saya akan biaya anak itu sekolah. Karena katanya makhluk yang ikut dia itu masih ada satu. Selalu ikut kemanapun dia pergi tapi sekarang makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam rumah lagi. Karena saya suruh dia pakai minyak urapan yang dikasih Pak Eras. Cuma masih suka ganggu seperti cakar-cakar cendela dan pintu. Maaf ya Pak. Tulisan saya terlalu panjang. Bagus ini. Ini kesaksiannya luar biasa Sudara. Ketika anak ini dibawa ke saya, dia belum Kristen. Dia itu bisa tahu kalau adik omanya itu datang ke Belitung. Dia tinggal di Belitung. Adik omanya, ya si ibu ini yang tulis ini datang di bandara. Anak ini udah tahu. Namanya Ipoh. Kalau orang Tiongla itu popo itu. Popo itu omak. Kalau Ipoh itu adiknya omak. Ipoh sudah sampai bandara tuh katanya. Tuh bisa begitu loh. Terus ketika keluarganya mau mencari tukang duku, tukang urut. Anak ini tahu. Jangan orang ini sedang pergi ke desa lain. Dia tahu. Anak ini sering berdialog dengan makhluk. Yang tadi katakan yang ikutin dia. Bisa berdialog. Waktu datang ke gereja Rehobot. Lantai 5 di Mall Artagading. Dia sempat tangkaknya dipegangin. Jadi dia tidak boleh masuk. Kalau gak salah begitu loh. Atau gimana waktu itu. Tapi saya lepaskan di muntah-muntah. Masih umur waktu itu ya 15-14 tahun ya. Tahun lalu kalau gak salah. Dia muntah sampai keluar merah. Saya udah bilang nanti akan keluar darah. Betul. Dan ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Memang Tuhan itu berkuasa. Kepada Ibu. Bawa ke saya nanti popohnya. Kalau ke Jakarta. Temuin saya. Saya akan temuin dia. Saya akan doakan lagi. Jika masih ada diganggu. Oke. Luar biasa ya. Senang dengar kesaksian ini. Oke. Saya teruskan lagi dengan pertanyaan berikut ya. Dari wanita usia 29 tahun. Single. Pak saya ingin bertanya. Saat ini saya mungkin ada di fase. Merasa sangat bersalah dan berdosa terhadap Tuhan. Dan orang tua saya. Jadi awalnya saya mengalami masalah yang tidak langsung. Saya ceritakan pada orang tua saya. Saya mencari jalan keluar sendiri dengan meminjam uang sehingga menghasilkan hutang. Tapi sekarang karena tertuduh rasa bersalah. Saya akhirnya menceritakan pada orang tua saya. Tapi saya tidak ingin membebankan hutang saya tersebut pada orang tua saya. Saya sedang berusaha menyicil hutang tersebut. Tapi sekarang saya belum punya pekerjaan lagi. Akhirnya hutang tersebut belum saya cicil lagi. Sekarang orang tua saya sedang dalam kesusahan ekonomi. Usaha kecil keluarga saya mulai sepi. Dan biasanya papa saya yang sering dapat proyek kerja bangunan juga tidak ada. Kerjaan sehingga hanya mengurus kebun. Yang hasil kebunnya pun dipanen beberapa bulan sekali. Itu pun kalau hasilnya bagus. Saya ingin bertanya. Apa kesulitan orang tua saya hadapi? Mungkin ganjaran karena perbuatan saya. Kemungkinan besar tidak. Kamu punya urusan sendiri. Karena saya memiliki hutang yang belum saya lunasi. Kamu belum melunasi bukan karena tidak mau melunasi bukan. Jadi bukan kesalahan. Kecuali kamu sengaja tidak mau melunasi. Saya sama sekali tidak berniat lari dari tanggung jawab. Saya akan melunasinya walaupun mungkin butuh waktu lama. Jadi kesalahan kamu memang kamu hutang pada waktu itu tidak meminta petunjuk. Petunjuk Tuhan. Itu juga salah sebenarnya. Tapi sekarang setelah hutang ya sudah. Usahakan bertanggung jawab. Sekarang saya merasa sangat bersalah. Saya merasa jadi anak yang tidak berguna. Padahal sejak sekolah saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Untuk membanggakan orang tua saya. Hanya ketika masalah tersebut saya tidak ingin mengecewakan mereka. Sehingga membuat saya jatuh dalam keputusan berhutang. Saya terus berjuang untuk berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Tuhan. Tapi rasa bersalah terus semakin kuat menekan saya. Apalagi ketika melihat papa mama saya dalam keadaan sulit. Itu semakin membuat saya terus menyalahkan diri. Ingat keadaan orang tuamu bukan karena kamu berhutang tadi. Kamu sudah merasa salah mintamun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni. Siapa kamu kok tidak mengampuni dirimu sendiri. Sekarang yang kamu pikirkan bagaimana mendapatkan jalan keluar. Untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan. Itu yang kamu pikir. Dan Tuhan pasti buka jalan. Pasti tidak mempermalukan asal kamu. Hidup suci sekarang. Lawan masalah dengan kesucian. Apakah kesulitan orang tua saya karena mereka memiliki anak seperti saya? Nah ini kamu juga terintimidasi dengan pikiran ngawur. Tidak. Kamu termasuk anak baik karena kamu dari dulu ingin menjadi anak yang membanggakan bukan? Jangan ngomong begitu. Kamu lebay ini. Lebay kamu. Menyalahkan diri sendiri sampai kamu kembangkan begitu. Itu bukan suara Tuhan. Itu intimidasi dari kuasa gelap. Jangan dengar. Jujur Pak Era, saya semakin menderita dengan rasa bersalah tersebut. Merasa tidak berguna dan telah merusak masa depan saya sendiri. Sebelumnya saya sangat berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan mereka dan perusaha yang terbaik untuk membanggakan mereka. Kamu diproses Tuhan supaya tidak sombong itu. Supaya kamu tidak sombong. Kalau kamu tidak punya masalah, kamu bisa membantu orang tua, kamu bisa sombong. Dengan keadaan ini kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ketika Tuhan menolong kamu akan merasa berhutang. Kamu cari jalan keluar. Tuhan akan tunjukkan. Pegang ucapan saya. Tuhan tidak bermalukan kamu selama kamu hidup suci, taati firman Tuhan. Ikuti Omeras. Masalah yang saya hadapi sehingga saya berhutang bukan karena kaya hidup ataupun foya-foya. Tapi karena saya tidak waspada saat bekerja dan terjebak harus tanggung jawab untuk kerugian yang bukan kesalahan saya. Nah ini lebih kan. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas satu kesalahan, tapi kamu mau jadi pahlawan. Kamu juga mau punya kebanggaan nilai diri. Ini yang salah. Ini saya belum tahu tadi. Saya bilang kamu sombong, saya belum tahu tulisan ini. Jadi kamu terjebak bertanggung jawab atas apa yang bukan tanggung jawab kamu. Ini kamu sombong, ini tidak boleh. Sekarang kamu usaha untuk mendapatkan jalan keluar. Tuhan pasti menolong kamu. Kamu orang cerdas, kerja keras, baik, tapi sombong. Kamu mau sok tanggung jawab, sok bertanggung jawab, itu tidak boleh gitu. Kamu kalau menganggu saya orang tua rohanimu, bapak rohanimu, kamu jangan tersinggung ya. Ikuti nasihat saya. Kamu cari jalan keluar. Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan menolong. Ya. Tuhan memberkati kamu. Bapak Yahweh, aku berdoa untuk wanita ini dan keluarganya. Bapak Yahweh, aku mohon dalam nama putramu saya, Erastus, Tuhan memohon. Buka jalan untuk wanita ini, bapak. Dan keluarganya. Tolonglah, bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berikutnya, dari Ibu Rumah Tangga, usia 43 tahun, dua anak. Salom Pak Eras yang mau saya tanyakan, manusia diberi gendak bebas. Sewaktu Yesus di bumi, kata Pak Eras, manusia 100 persen. Apakah Yesus diberi kuasa sehingga dapat melawan kudaan, setan, sewaktu dicobai, dan apakah kita manusia diberi kuasa yang sama seperti Yesus melawan kedagingan kita? Jawabnya, ya. Kuasa yang sama dan kuasa itu kuasa roh kudus. Terima kasih, Pak Eras. Saya selalu sudah dipertemukan dengan channel Bapak. Banyak perubahan karakter saya yang saya alami dengan jurus diam, diam, diam itu ya. Doakan, jangan memaksakan. Doakan, jangan memaksakan orang lain berubah. Kita dulu yang berubah, tunggu Tuhan bekerja. Nah, ini ajaran-ajaran yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak Eras. Oke, jadi jawaban saya, ya, kuasa roh kudus sama dengan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka kita bisa sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Bisa. Jadi kita tenang aja. Kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Oke. Makanya kalau kita dikatakan bisa serupa dengan Yesus, seperti Roma Pasal 8, Edward 8, 29, itu mungkin, itu kenisayaan. Selamat berjuang. Dari wanita usia 44 tahun. Ya, ini saya bacakannya. Salom Pak Eras, Pak Pendidik Erastus yang dikasih Tuhan, dan tim Abam yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas dibacakannya permasalahan saya di episode Abam ke-504. Di situ saya menyatakan permasalahan tentang kondisi rumah tangga saya dengan perbedaan agama dengan suami. Dan ketika itu suami selalu berkata ingin menceraikan saya ketika kami bertenggal. Pak Eras mengingatkan saya juga tentang keharusan bagi saya bertobat secara sungguh-sungguh dan kembali kepada jalan kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sejak 2022 awal, saya sudah mendeklarasikan diri untuk bertobat, hidup menjaga kesucian hati, pikiran, pandangan, perkataan, perbuatan, sikap, pingkah laku, agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan berusaha merubah karakter agar sesuai karakter ilahi dan berkenan kepadanya. Selalu ikut doa pagi, zoom, waski, abam, suara kebenaran, dan semua kodba-kodba Pak Eras yang menjadi makanan rohani saya setiap harinya. Dan saya bersyukur punya waktu secara pribadi untuk Tuhan setiap harinya antara 30 menit sampai 1 jam. Terima kasih Pak Eras, semua itu adalah ajaran Pak Eras yang saya ikuti guna membangun keranian saya agar bertumbuh dan berkenan kepada Bapak di surga, guna mempersiapkan diri menuju langit baru, bumi baru. Setelah pertobatan saya, saya deklar ke suami, dia sekarang banyak perubahan Pak. Meski tidak 100 persen, tapi dari sikapnya sekarang dia tidak pernah lagi mengatakan ingin mencerahkan saya. Dan saya pun jujur banyak diam, diam dan diam. menghindarkan perdebatan, karena semua itu saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dengan saya mempertahankan rumah tangga saya ini, saya memberalakan manusia? Ya enggak lah. Justru kamu harus mempertahankan rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu berantakan, kamu tidak jadi berkat, nak. Oke. Pertanyaan kedua. Bolehkah kita berdoa memohon agar Tuhan menolong dan memulihkan kondisi ekonomi saya? Karena saya sadar dunia hanya sementara dan semua yang bersifat duniawi adalah sia-sia. Tapi realitanya ada kehidupan yang masih harus berjalan dan roda ekonomi yang masih harus berputar, guna memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang masih harus mendidik dan membesarkan anak-anak. Bolehkah kita berdoa meminta pemulihan ekonomi dan meminta pertolongan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan kita? Jawabnya, ya iyalah. Minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan, guna, guna ekonomi-Mu untuk ekonomi-Mu. Tapi jangan hanya berdoa, kerja keras. Dan sebenarnya kalau kamu beriman tanpa minta pemulihan ekonomi pun, Tuhan pasti memulihkan. Jika kamu hidup suci, hidup benar, dan berniat ke surga. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tidak permalukan. Pertanyaan ketiga. Apakah saya yang domisi di luar kota Jakarta bisa menjadi anggota jemaat GSKI Gajah Mada yang Pak Eras pimpin? Mengingat selama ini saya hanya bisa mengikuti khutbah secara online saja. Namun saya rindu mendaftarkan diri menjadi jemaat GSKI. Demikian Pak Eras. Ini akan mesti dihubungi. Dihubungi, lalu kamu akan menjadi anggota dari GSKI. Jadi nanti kamu menjadi anggota E. George ya. Dari jauh kami akan akan gembalakan Anda. Saya senang. Dengan senang hati. Welcome to my world. Sekarang dari ibu rumah tangga usia 43 tahun, dua anak. Salom Pak Eras yang saya mau tanyakan, manusia diberi kendak bebas. Oh sudah tadi ya. Jadi kuasa yang Tuhan Yesus miliki itu kuasa roh kudus yang juga diberikan ke kita. Berikutnya. Dari pria usia 18 tahun. Oh keren ini. Salom selamat malam, mohon maaf mengganggu. Saya mau bertanya apakah SETI KUMENI punya beasiswa untuk yang kurang mampu? Saya merasa saya orang yang terpanggil. Saya memelayani. Waduh saya terharuni. Tapi tidak mempunyai uang untuk belajar. Ditambah lagi saya tinggal di menadu. Saya sudah sedikit curhat di... Oke. Ini harus dihubungi hari ini juga. Harus hari ini juga. Nanti kamu akan saya bantu. Apapun yang kamu perlukan, saya akan bantu. Apapun yang kamu perlukan, kamu akan saya bantu. Ingat di kalimat ini. Artinya luas ya. Saya senang. Dari ibu rumah tangga. Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Suami Aparatur Sisti... Apa? Aparat... Ini... ASN ya. Aparat Sipil ya. Negara. Salam selamat Pak Erastus. Bapak Rohani kami. Pak, kami memiliki anak yang sekarang sudah kelas 3 SMP. Sejak kami mendengar Bapak akan membuka semak ekumeni, kami memiliki kerinduan agar anak kami dapat bersekolah di sekolah tersebut. Agar karakternya bisa terbentuk. Dapat mengenal Tuhan. Apa bisa anak kami masuk di sekolah tersebut? Sedangkan anak kami belum bisa berbahasa Inggris. Wow, 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 wow. Ya, harus bisa. Tidak bisa, tidak. Mungkin nanti ada masa bagaimana dengan anak-anak dari daerah yang rindu masuk sekolah semak yang lulus. Jadi begini, ada anak-anak yang dari daerah kalau memang tidak mampu sama sekali ya akan saya tampung, saya sekolahkan. Kalau dia pinter masuk ekumeni. Kalau dia kurang, saya masukkan dulu ke sekolah lain sampai dia pinter. Atau perlu ada semacam matrikulasi sebab saya tidak boleh mengorbankan ekumeni krisenai skul ini. Ya, tapi nanti kasus ibu khusus akan dihubungi orang saya. Harus dihubungi. Nomor teleponnya ada nih, udah tahu ya? Belum tahu ya? Ada, aduh ini nih. Tunggu-tunggu ya. Harus saya beri tanda dulu. Tadi ada dua yang harus dihubungi. Anak muda sama umur 18 tahun tadi ya. Ini harus saya hubungi sama yang umur 18. Buat kita ini proyek-proyek yang luar biasa ini ya. Kita bisa menolong orang itu menyenangkan Tuhan ya. Oke. Sekarang dari pria usia 47 tahun. Salom Pak Errah, saya ingin bertanya tentang aplikasi hidup sempurna seperti Bapak. Terutama dalam hal taat pada pemerintah di bidang perpajakan. Baru-baru ini rame dibicarakan tentang penyucian uang dan bayar pajak yang tidak sesuai kekayaannya. Dalam Injil Matius 22, 17-21 dan Roma 13, ayat 1-2 jelas menyatakan bahwa kita harus taat pada pemerintah termasuk bayar pajak. Tetapi pada kenyataannya banyak orang Kristen bahkan pendeta yang mungkin karena ketidaktahuannya belum membayar pajak secara benar. Misal, tidak membayar PPH secara tepat. Ada banyak penghasilan terutama dalam bentuk cash yang belum dihitung sebagai PPH. Lalu kalau pendeta mendapat gaji dari persembahan jemaat, bagaimana menghitung PPH-nya? Ada lagi misalnya jual-beli rumah second, bayar pajak tidak sesuai transaksi. Di perusahaan masih banyak yang menggunakan double accounting. Ini kalau double accounting buat saya salah. Ini bahaya. Untuk pajak dibuat penghasilan yang lebih kecil dan lain-lain. Tolong Pak Eras mengangkat masalah ini dalam ibadah raya atau seminar khusus, sehingga bisa menjadi pedoman yang sempurna bagi jemaat KSKI khususnya, dan orang Kristen pada umumnya. Sehingga kita bisa hidup sempurna seperti Bapak. Soal pajak ini termasuk rumit. Kebetulan saya juga selain menjadi pendeta juga ada usaha. Dan saya mengerti betapa rumitnya menyelesaikan masalah pajak. Kami juga pakai penasehat pajak. Kita dibimbing. Tetapi saya tidak menggunakan double accounting satu. Saya sendiri juga membayar pajak. Ini bulan Maret ini saya sudah selesaikan pajak saya. Minta portfolio dari bank. Uang saya semua berapa, lalu pajak berapa, ya gitu. Kebetulan penghasilan saya bukan dari gereja. Jadi saya harus membayar pajak secara proporsional. Dan saya lakukan itu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus taat kepada pemerintah. Tidak ada orang yang membayar pajak dengan baik, jadi miskin, tidak ada. Tuhan pasti memberkati. Jadi jawaban saya singkat. Yuk kita jujur. Saya kira itu saja. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa men-subscribe Turut Aidi. Ikut doa jam 5 pagi bersalamat dengan saya. Tuhan memberkati. Sola kerasi. Terima kasih. Terima kasih.